Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Melanjutkan video sebelumnya yaitu kita membahas sifat logaritma Kemarin kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan Sekarang kalau berubah perpangkatan Oke disini kalau menjumpai A pangkat N log B pangkat M Maka pangkat ini boleh kamu pindah ke depan Sehingga pangkatnya akan berubah menjadi M dibagi N N yang atas ini pindah ke sini Dikali A log B Sehingga kalau bisa kita tulis bahwa yang belakang akan menjadi yang atas Yang atas akan menjadi yang bawah Maka ini sifat yang ketiga Belakang di atas, atas di bawah Oke sekarang kita coba latihan soalnya Misalkan ada 2 log 8 Hasilnya berapa Maka secara langsung kemarin kita gunakan itu Kalau kita buat gunakan pangkat seperti ini Maka 2 log 8 itu bisa kamu ubah 2 log 8 itu kan 2 pangkat di 3 Nah pangkatnya ini boleh kamu pindah ke atas atau ke depan Berarti kan berubah 3 kali 2 log 2 Nah atas ini kan pangkatnya 1 Kalau tidak ditulis bahkan pangkatnya 1 Bisa kamu tulis juga per 1 Tidak apa-apa 3 ke depan Atas ke bawah Nah 2 log 2 2 log 2 kan otomatis 1 Berarti kan sama dengan berarti di 3 Nah gitu Ya berarti kan 3 Oke kita coba soal yang berikutnya Misalkan 1 per 9 log 1 per 2 7 Nah ini berapa Ya ini berapa Nah berarti kan 1 per 9 itu kan bisa berubah Jadi 1 per 3 pangkat 2 1 per 2 7 adalah 1 per 3 pangkat 3 Berarti kita tulis Berarti 1 per 3 pangkat 2 Logaritma 1 per 3 pangkat 3 Nah karena sudah sama pangkatnya boleh kamu pindah ke depan Berarti 3 per 2 Yang belakang tadi 3 Yang atas 2 Nah dikali 1 per 3 log 1 per 3 Nah sehingga 1 per 3 log 1 per 3 Nilainya adalah 1 Berarti hasilnya adalah 3 per 2 Oke ya Satu soal lagi yang sederhana Sekarang kalau berubah persamaan Misalkan Jika 3 log 2 adalah T Maka 9 log 64 Berapa Oke Langkah pertama Kita buat pangkat dulu Ini kita buat pangkat Kita buat pangkat 9 kan 3 pangkat 2 Berarti 3 pangkat 2 Logaritma 64 itu berapa? 2 pangkat 6 Karena berubah pangkat Pangkatnya boleh kamu pindah depan 6 dibagi 2 M nya 6 N nya adalah 2 Dikali 3 log 2 6 bagi 2 Ketemu 3 3 log 2 tadi berapa? P Berarti jawabannya adalah 3 p Oke Gitu aja dulu ya Kita sifat perpangkatan logaritma Semoga bermanfaat Jangan lupa Di subscribe ya Jika video ini bermanfaat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa